Ya, selamat bertemu kembali dengan channel saya, Salim Reddy Electronic Solutions Kali ini saya mau mereview Setobox atau STB Digital Televisi Kali ini saya mau mereview tentang penggunaan antena Jadi bagi Anda yang berniat atau sudah membeli Setobox Itu menanyakan bagaimana menggunakan antena jenis apa ya Kali ini saya mereview Jadi terlihat ada gambarnya teman-teman ya Sinyalnya ada Saya tunjukkan alur kabelnya tuh Ini kabel yang warna hijau tuh jacknya ya Jack antena langsung teman-teman Saya tidak menggunakan boster di daerah saya, di tempat saya ya Sinyalnya cukup bagus berarti ya Tuh Di luar Ya, situ dan Saya menggunakan Pipa seperti ini teman-teman Ya Hanya pipa seperti ini ya Pipa aluminium Buka santai nah dulunya mungkin ya Nah Ini saya hanya Solokan seperti ini teman-teman tuh Tuh Disilipkan ya Itu saya sudah muncul gambarnya Teman-teman Ya Dan kekuatan sinyalnya Tentu tidak Sebagus antena Yang tinggi Ataupun yang digital Antena jadi Ataupun yang menggunakan boster Akan tetapi kembali ke Daerah masing-masing ya Di tempat saya Di workshop saya ini Kebetulan Sinyalnya cukup bagus teman-teman ya Jadi kalau menurut saya Kalau memang di daerah Anda Sinyalnya bagus Itu bisa Menggunakan antena digital Teman-teman Ya Jadi tidak menggunakan Boster Tidak menggunakan PF antena yang Ada bosternya ya Boster Bawah atas Ataupun antena jenis remote Yang berputar Yang ada bosternya bawah Itu hanya menggunakan Kabel dan antena Sudah muncul gambarnya Sudah muncul sinyalnya Teman-teman ya Ini STB Luby ya DVB T2C ya T201 Teman-teman ya Jadi biasanya Di pengaturan itu Kalau kita Menggunakan Sirkuit antena Yang langsung Seperti ini Itu daya antenanya Di off kan teman-teman ya Atau biasanya Otomatis Daya antenanya Off sendiri Teman-teman ya Dan biasanya Sebelum Kalau misalkan Anda membeli Setopok Belum di program Itu biasanya Ada Settingannya Itu memasukkan Kode post Teman-teman ya Kode post Masing-masing ya Diisi dulu Kemudian Di scan Demikian Unggahan Video saya pada kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Selamat beraktifitas Selamat menikmati Terima kasih.